Halo, balik lagi sama gue Daryl di This Dary Channel Ya hari ini ada IHS GD3 saham lagi teman-teman Dimana kita akan ngebahas tentang saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi ya Dan juga untuk episode kali ini ya Gue akan ngebahas dari yang kalian request aja kali ya Supaya bisa lebih ada manfaatnya langsung gitu ya Jadi kalau misalnya kalian mau request saham apa yang mau gue bahas Kalian bisa komen aja di komen di bawah gitu ya, oke Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan bahas dulu IHSG ya teman-teman Oke, jadi IHSG itu di minggu kemarin itu ceritanya dia itu ke-reject teman-teman ya di resistance Kalau misalnya bisa kalian perhatiin ini Ada resistance dan IHSG nya itu mantul ke bawah kayak begini gitu Tetapi dia ketahan di area demand yang disini Ya ada tumpukan harga Dan memberikan apola candle yang bagus ya Disini ada bulis pinbar seperti itu Yang mana ini indikasinya harusnya dia bisa ke atas ya nutup ke atas Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah disini terbentuk juga blocker juga ya Pada saat dia di resistance Dia ada impulsif terus pinbarnya itu membentuk blocker yang berupa imbalance gap gitu ya Jadi hari Senin menurut gue itu dia bahkan bergerak di range ini aja ya candle yang sebelumnya Yaitu di 6.897 sampai ke 6.964 ya hari Senin Jadi disitu kalian sabar dulu ya sampai si IHSG nya bisa breakout ke salah satu range nya gitu ya Untuk dia bisa langsung ke atas mungkin agak sulit untuk langsung satu hari ya Cuman bukan berarti itu gak mungkin Mungkin aja gitu ya Tetapi ya seperti itu ya Jadi harus diperhatikan hal tersebut Oke Nah kemudian untuk saham yang kemarin kita sudah bahas itu adalah telkom yang pertama ya Seperti ini Oke Untuk di telkom teman-teman ya Kalian bisa perhatiin dia ternyata itu bener-bener melakukan koreksi teman-teman yang cukup dalam ya Sampai ke level 3720an ya itu close nya Ya 3720an Masuk ke zona yang kita bilang bicarakan minggu lalu ya Dia impulsif tetapi dia bisa berhenti di level ini gitu ya Tetapi ya Kalian yang mungkin bertanya ya Ini bisa langsung di buy atau enggak gitu Sekali lagi ya teman-teman Ini belum ada konfirmasi berupa swing ya Atau berupa candle pattern yang bisa dijadikan acuan kayak gitu So menurut gue Kalian tunggu aja sampai dia bikin swing ya Swing low terbaru disini Caranya gimana Kalian perhatikan sampai ada candle yang close di level Di atas level 3750 ya Yaitu high nya candle yang doji ini ya Ini bisa dibilang spinning Spinning tops atau bilangnya doji juga bisa gitu ya Karena ini badannya ya terlalu gede sih buat doji ya Pokoknya ini candle labil lah Ibaratnya seperti itu Kalian tinggal tunggu sampai bisa close di atas level 3750 ya itu high nya candle yang ini Itu baru ada konfirmasi yang cukup aman Ya jadi seperti itu Nah terus pertanyaannya lagi Kalau misalnya dia turun terus gimana bang Yaudah kita jangan Apa Buy dulu ya Kenapa Karena penurunan disini itu volume nya besar sekali ya Bearish nya itu besar sekali Jadi Kalau dia ke atas pun target kalian itu Agak sulit untuk petembus di level 3860 Karena ketika sampai ke level ini itu udah pasti ada Rejection lagi ke bawah Ya itu akibat dari reaksi yang ditimbulkan dari candle bearish dengan volume yang sangat besar ini Ya Seperti itu untuk Telkom Kemudian Gue bahas juga Kemarin gue bahas apa sih S-Hardware ya Nah untuk S-Hardware ini dia masih Apa ya Belum Berreaksi Belum turun sampai ke Oh sudah nih ya Kemarin sudah sempat di minggu lalu ya Berarti dia sudah masuk ke level yang kita mau Terus dia sudah naik ya Cuman di minggu kemarin itu masih performance nya masih gak terlalu bagus Karena dia masih sideways disitu-situ aja gitu ya Disini masih ada kemungkinan untuk retracement kecil ya Sampai ke level sekitar 715 ya Sampai ke 730 kayak gitu Jadi itu masih bisa ada koreksi kecil kesitu Kalian bisa lihat nanti begitu sampai situ Dia bikin swing atau enggak Ya pokoknya konfirmasi kita itu Kalau mau masuk itu adalah swing Karena kita adalah Tradingnya itu Gayanya itu adalah retracement Ya jadi itu penting sekali yang namanya Konfirmasi berupa Candle pattern atau swing Jangan sampai kalian gegabah Kalian buru-buru masuk Ya itu bisa celaka ya Seperti itu Itu untuk S-Hardware Kemudian kemarin gue bahas BSDE lagi Sama BBTN BSDE dulu ya Nah BSDE juga Sama ya kasusnya teman-teman ya Kemarin gue bilang Dia kemungkinan ada false break Dan itu beneran terjadi Terus dia masuk ke level Di sini ya Area yang sudah kita buat Terus dia reject lagi ke atas Nah ini juga sama ya Ini sudah masuk ke candle netral Seperti ini Doji Gravestone Kayak begini ya Kalian tinggal tunggu Sampai dia bisa Ada candle yang close Di atas level 1175 Ya itu aja Ya jadi itu bisa jadi Konfirmasi untuk kalian Boleh nyicil Untuk buy Kayak gitu ya Itu untuk BSDE Dan BBTN Nah BBTN ini juga Dia sudah masuk ke level Apa namanya Buy kita di sini Cuman bedanya Dia masih bisa Bikin Fact out seperti ini Terus kemudian langsung Ada rejection besar Yang mainnya itu di area Buy kita juga Ini juga sama Ya teman-teman ya Dia juga kalau misalnya Kalian perhatiin Di sini gue udah bikinin channelnya Dan dia pas di channel Di low channel ini juga Dia ada rejection Kalian tinggal tunggu close Di atas 1310 Untuk terbentuknya swing low Di sini Dan kalian bisa mulai Untuk cicil Buy di BBTN Gitu Oke Nah untuk saham Yang barunya apa nih Yang bisa di Teman-teman ada request Suruh bahas Sido Ya Jadi kita coba Lihat Sido Nah untuk Sido Sendiri ini Di dailynya Dia sudah ada di Support Seperti ini Oke Nah Dia sudah berada di level support Tinggal sedikit lagi Jadi kalian tinggal Kita perhatiin aja Kalau paling bagus lagi Dia ada false break Di support Jadi dia break dulu Seolah-olah Nah terus dia ada Tekanan ke atas Tiba-tiba Yang berupa shadow Atau kaki yang panjang Seperti itu Itu kenapa bagus Karena isinya momentum Ya Jadi kita butuh Candle-candle seperti itu Untuk Berangkatin dia ke atas Nah tetapi Perhatiin Teman-teman Lagi-lagi kita Lihat Tekanan harganya Barisnya seperti ini Ada area supply di sini Jadi itu adalah Area yang kalian Perhatikan pertama kali Jangan Setup harganya itu Sampai muluk terlalu atas Sini Ya 760 Ya itu gak terlalu muluk Maksudnya muluk itu Sampai di atas sini Sampai di 800-900 Agak sulit Kalau misalnya Langsung ke situ Mungkin dia Bisa ke sini dulu 695-700 Ya itu target pertamanya Terus kemudian Kedua yang kemungkinan besar Akan ada rejection itu Adalah di 750-an Ya jadi itu yang bisa Kalian perhatikan Untuk Sido Terus Ada yang Minta agro Kemaren Kita lihat lagi Agro Oke Nah Untuk agro ini Dia menarik Kenapa? Karena dia trendnya Barisnya lumayan parah Disini udah lumayan lama Dari 2021 Startnya dia udah mulai Baris Terus ya Sepanjang tahun 2022 Itu dia baris Terus 2023 Dia mulai Sideways Nah yang kalian harus Pertanyakan ini Sidewaysnya ini Akumulasi Atau dia Pause untuk dia Redistribusi namanya Jadi dia bisa Ke bawah lagi Seperti itu Nah kalau misalnya Kasusnya kayak begini Gue tidak akan Suggest kalian untuk Buy dulu Ya terutama Buat teman-teman Yang mungkin Predinya swing Atau bisa nunggu Berapa lama Karena belum ada Konfirmasi untuk Jangka panjangnya Dia akan berpengar Kapan bang Konfirmasinya Kalian tinggal Perhatiin aja Area-area Liquiditinya Ya itu Di high-highnya dia Sebelah sini Satu Di 422 Kemudian yang kedua Itu di 440 Dan yang ketiga Itu adalah Di sebelah sini Di angka Kurang lebih 464 Ya ini adalah Tiga swing high Yang terbentuk sebelumnya Dan Kalau dia sudah Tembus salah satunya Yang paling bawah 422 Itu merupakan Satu signal awal Yang bagus Kalau misalnya Harganya ini Mau reverse ke atas Itu akan menjadikan Area sideways ini Adalah area Akumulasi Yang mana Siap untuk Didongkrak Ke atas lagi Terus kemudian Konfirmasi kedua Itu 440 Dan yang terakhir 464 Jadi saran gue Kalian bisa tunggu dulu Break 422 Kalian masuk 30% Kemudian 440 Masuk lagi 30% lagi Dari dana yang Sudah kalian siapkan Untuk si agro ini Terus Kalau ketika finalnya Dia bisa close Di atas 464 Itu kalian baru Masuk lagi 30% Jadi kalian averaging up Seperti itu Nah itu merupakan Salah satu strategi Di kondisi yang Kayak begini Jadi kalian bisa Menggunakan cara Seperti itu Tentunya stop lossnya Itu adalah Di sekitar 334 Kayak gitu Itu untuk si agro Kemudian Yang terakhir Itu breeze Ada yang Minta breeze juga Nah seperti ini Oke Untuk si breeze ini Ini kondisinya Sedikit berbeda Dengan agro Yang pertama Bedanya apa Dia sudah menunjukkan Tanda-tanda reverse Ke atas Yaitu dengan cara Kalian bisa lihat ya Bedanya Kalau agro tadi Sama sekali Belum ada structure New high Yang terbentuk Tetapi kalau di breeze ini Dia sudah ada Ini adalah high sebelumnya Ya Kemudian Dia sudah dipatahkan Dengan high yang di sebelah sini Dia membentuk high yang lebih tinggi Di sebelah sini Dibandingkan yang sebelumnya Di sini gitu Dan kemudian Retracement Bikin high lagi Yang lebih tinggi Dan ini berupa Base ya Highnya Karena dia ada 3 level Yang kurang lebih Sejajar levelnya Sama Dan Ya ini bisa kalian perhatikan Sebenarnya Terus di sini juga Timbul yang namanya Quasi model level Ya teman-teman Kalian bisa lihat Di sini ada Low yang di respect Oleh beberapa Swing low di sebelah sini Dan ditambah dengan Satu fact out Seperti ini Ya biasanya Ini jadi liquidity Ini teman-teman ya Jadi dia biasanya Dia akan ambil dulu Low sebelah sini Yang paling bawah Terus dia merepet-merepet Ke area sini Yang bisa kalian jadikan Patokan itu nanti Adalah yang di sebelah sini Area-nya Ya itu di 1530 Sampai 1585 Kalian tunggu Swing low Di sini terbentuk Dan kalian bisa Coba cari buy juga Di sini Seperti itu Dan kalau kalian mau buy Di sini Teman-teman ingat Stop lossnya Jangan langsung di bawah ini Karena ini akan menjadi Ini juga liquidity Ya teman-teman Di bawah sini Jadi kalian bisa Taruh stop loss Di bawah sini Di bawah 1445 Karena itu adalah Stop loss yang paling aman Oke Kalau misalnya kalian Bingung ya Bang kenapa bisa tau sih Di sini Stop lossnya gak bagus Kenapa di sini Mungkin Gue akan bahas Di video berikutnya Kalian komen aja di bawah Kalau misalnya kalian Mau gue bahas itu Komen aja di bawah Gue belum pernah bahas Untuk saham soalnya Ya seperti itu Oke itu adalah Pertanyaan-pertanyaan Kalian semua Sudah gue jawab Jadi di sini Kesimpulannya Teman-teman Yang menarik Buat gue itu adalah Agro sih sebenarnya Jadi kita balik lagi Ke agro sedikit Jadi kenapa menarik Karena Pertama Agro ini Downtrendnya udah terlalu Lama Dan high-nya itu Sempat di 2880 Gue belum cek Semua laporan keuangannya Cuman Apa namanya Kalau dari Pricenya Seperti ini Dan dia sudah mulai Menunjukkan Curving seperti ini Kalian bisa lihat Penurunannya itu Curve Seperti ini Terus di sini Dia sudah Muncul sideways kecil Yang bisa jadi Dia berupa Satu transisi Untuk ke atas Ini menjadi menarik Buat gue Karena harganya itu Kita bisa Dapat Kalau dia Start untuk Bikin satu trend Baru ke atas At least Nggak usah sampai ke atas Sampai situ Nggak usah Gue nggak terlalu muluk Orangnya Sampai ke sini aja Yang 685 Yang sebelumnya Diambil Itu udah Beger Teman-teman Udah Lumayan Seperti itu Beger banget sih 800 Sampai main di 800 Sampai di 875 Ini lah Itu udah Beger Kalian bisa Lumayan Seperti itu Oke Tapi inget ya Konfirmasinya Seperti itu Untuk agronya Tadi yang Gue bilang Hati-hati juga Kalau gue sih Caranya akan Seperti itu Karena itu akan Jadi lebih aman Buat gue sendiri Seperti itu Oke Dan Kalau ada yang nanya lagi Bang Tradingnya dimana sih Kayak gitu-gitu Kalian bisa lihat aja Desisi di bawah ya Tapi Dari dulu gue nggak pernah Ganti-ganti sih ya Gue selalu sama Tradingnya di Ajaib ya Kalian bisa lihat aja Di desisi di bawah Oke Ya itu aja teman-teman Yang mau gue sampaikan Hari ini Semoga bisa bermanfaat Ya Untuk IHSG 3 saham ini Dan Ya Kalian bisa subscribe channel ini Kalau misalnya kalian suka Terus kalian bisa Share ke teman-teman kalian Like video ini Dan juga kalian nyalain notif Karena Terutama buat teman-teman yang Suka trading ya Entah itu di Saham dan juga forex Karena gue Trading di dua instrumen itu juga Thank you teman-teman Yang sudah menyempatkan Di nonton video ini Sampai ketemu di IHSG 3 saham berikutnya Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye